Ada 115 potongan kayu sono keling, 2 buah truk, gergaji, dan kunci kendaraan yang disita petugas sebagai barang bukti. Seluruhnya diamankan dari komplotan pembalak kawasan perhutani di Kecamatan Eramoko, Kabupaten Wonogiri. Kasus pembalakan liar ini sebelumnya dilaporkan pihak perhutani pada 27 Desember 2018 lalu. Dari sini, polisi kembangkan penyelidikan dan mulai mengejar pelaku. Lima orang ditangkap di kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta saat mengantar kayu ke Sukaharjo. Saat diamankan, sopir truk tidak bisa menunjukkan dokumen sah kepemilikan kayu tersebut. Saya di Wonogiri baru 2 minggu, Pak. 2 minggu ya itu ikut berdosa tanam itu, akhirnya ya tahu-tahu kalau kayu itu laku ya ambil diakur kecil sama pula itu tadi. Pak itu tidak tahu, Pak, kalau mencuri, seperti itu mencuri gitu. Ya sebenarnya tahu, cuman gimana ya? Karena kepepet. Ya, jelas kepepet, Pak. Para pelaku yang diamankan mengaku baru kali ini mengambil kayu dari kawasan perhutani. Masih kira-kira ada 6. Masa ada 6. Ya. Itu merupakan sindikahnya? Ya ini belum tahu kalau belum ketangkap. Kalau keterangan mereka baru sekali-sekali semua. Nanti setelah 6 orang itu ketangkap mungkin kita bisa menyampaikan. Walaupun dia tidak ngaku pun akan ketahuan jaringannya nanti kalau sindikah. Tidak. Tidak.